Baik, di video kali ini akan coba saya bagikan solusi bagi nasabah yang tidak bisa top up e-wallet di aplikasi Libin Bayi Mandiri seperti yang saya bahas di video sebelumnya Nah, untuk top up e-wallet, di menu utama dari Libin Bayi Mandiri, kita tap di sana, tombol top up lalu kita akan masuk ke menu top up Nah, di video sebelumnya, saya top up menggunakan fitur e-wallet jadi saya menghubungkan dompet digital terlebih dahulu di aplikasi Libin Nah, di sini kita bisa menemukan OPPO, link saja, dana, dan e-wallet lainnya Apabila ternyata e-wallet yang ingin kita top up tidak ada di list ini contohnya Shopee Pie Nah, sebagai solusi, kita bisa ketik manual di bagian kolom pencarian itu silakan tap mau top up apa hari ini Nah, di sini kita tinggal ketik penyedia jasa e-wallet yang akan kita top up Di sini saya contohkan Shopee Pie kita tinggal ketik di sana Shopee lalu akan muncul daftar top up Shopee Pie yang tersedia Nah, kita tinggal tap di sana di Shopee Pie lalu kita input di formulir untuk top up Shopee Pie seperti biasa ya Nah, ini saya coba top up Rp100.000 Nah, ini berlaku juga bagi OPPO, dana, Gopay, maupun link saja ya Nah, silakan ikuti prosesnya seperti di video sebelumnya sampai nanti top up-nya berhasil setelah kita input 6 digit pin dari aplikasi Libin by Mandiri Nah, jadi mudah sekali ya ini adalah solusi bagi nasabah yang tidak bisa top up e-wallet di Libin by Mandiri dan jangan lupa pastikan juga itu wajib setelah top up ada saldo di rekening minimal Rp100.000 setelah top up terhasil apabila saldonya kurang, itu transaksi akan gagalnya atau top up-nya menjadi tidak bisa diproses oke, jadi seperti itu solusi bagi nasabah yang tidak bisa top up e-wallet di aplikasi Libin by Mandiri jika ingin cek video lainnya, trade bank Mandiri bisa lihat link di deskripsi semoga video ini bermanfaat sampai jumpa di video berikutnya terima kasih